kemarin ada yang nanya mas usia sampen berapa katanya usia saya 27 tahun ya teman-teman terus kemarin ada yang tanya juga musim ini garap berapa ya untuk musim ini saya garap 7 hektare ya teman-teman Insyaallah musim depan kita garap 8 hektare setengah nah seperti ini teman-teman untuk gulmanya nah ini ya kondisinya gulma yang masih kecil seperti ini kalau kita lihat nih nah ini gulma ini gulma semua nih nah seperti ini ya gulma gulma seperti ini nah ini kalau tidak segera kita atasi atau kita kendalikan maka nanti akan tumbuh menjadi banyak nah seperti itu ya teman-teman jadi harus segera kita ya ini ada gambarnya nih nah ini gambar membuat cawen terus ini dengkulan dan yang lain-lain ya ini bewean ya Nah teman-teman kita lihat insectisida dan herbisida tabur yang mau saya gunakan untuk mengendalikan gulma yang ada di sawah saya di lahan gelapan oke oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua dan berhati-hati selalu Amin beralamin nah teman-teman kembali lagi di channel YouTube saya Henry Tani nah teman-teman kali ini saya posisinya masih berada di lahan gelapan masih melanjutkan Ambrus guys proses tanam padi di lahan gelapan ini memang lahannya cukup ekstrim ya cukup tulit nah cuman kalau yang ada dia seperti ini nih Nah bagus ya Nah jadi kali ini saya akan melakukan pemberian insectisida tabur dan pemberian herbisida tabur untuk menjaga hama dan untuk meminimalisir gulma ya saya petani karena untuk dosis yang saya pakai untuk herbisidanya nanti sedikit saya kurangi karena hanya untuk meminimalisir meminimalisir aja ya pertumbuhan gulma yang ada di lahan gelapan melihat kondisi lahan yang cukup ekstrim masih sebagian tuh ada yang dalam-dalam nah seperti itu oke teman-teman jadi kita lihat dulu nanti rumputnya seperti apa yang jadi target pengendalian pada nah jadi pemberian insect dan herbisida ini waktu tanam seperti ini sebenarnya agak usia itu sebelum tanam ya teman-teman cuman karena waktunya yang masih dibagi-bagi sehingganya ya apa adanya jadinya ya jadi apa adanya bukan ada apanya nah seperti itu muka-muka sukses semuanya oke ya sahabat tani nah ini lahan saya nah kalau disini saya tanam ini lumayan apa ya duluan lah ya dari daripada tetangga ini tetangga saya belum tanam kan kawan nah yang sebelahnya juga belum tanam jadi saya lebih awal untuk tanamnya oke teman-teman kita lihat untuk gulmanya ya nah seperti ini teman-teman untuk gulmanya nah ini ya kondisinya seperti ini ya gulmanya seperti ini ya kalau tidak segera kita atasi atau kita kendalikan maka nanti akan tumbuh menjadi banyak nah seperti itu ya teman-teman jadi harus segera kita atas nah teman-teman kita lihat insectisida dan herbisida tabur yang mau saya gunakan untuk mengendalikan gulma yang ada di sawah saya di lahan gelapan kita lihat apa yang saya pakai jangan lupa subscribe bagi sahabat tani yang baru berjumpa di channel youtube Henry Tani kemarin ada yang nanya mas usia sampen berapa usia saya 27 tahun kemarin ada yang yang tanya juga musim ini berapa musim ini saya garap 7 hektare ya teman-teman musim depan kita garap 8 hektare setengah oke kita lihat untuk insect dan herbicida nah ini teman-teman untuk insecticida yang mau saya aplikasikan dan ini herbicida yang mau saya aplikasikan nah untuk insecticida ini ini bisa digunakan untuk mencegah hama geong hama tikus ulat orang-orang dan yang lainnya ya yang jelas insecticida ini menyasar hama baik darah merah maupun darah putih ini memiliki bahan aktif karbofuron nah untuk lahan 1 hektare ini saya aplikasikan cuma 4 bungkus ya teman-teman nah 4 bungkus nanti kita aplikasikan secara rutin seminggu sekali nah seperti itu nah sebenarnya yang paling bagus kita pakai 5 bungkus ya teman-teman per setengah hektare nah seperti itu jadi 1 hektare itu pakai 10 bungkus nah itu yang paling bagus nah cuman kali ini saya cuman pakai 4 bungkus untuk lahan 1 hektare cuman ini nanti rencananya saya mau aplikasikan secara rutin kenapa saya pakai 4 bungkus dalam 1 hektare dan saya aplikasikan secara rutin karena memang kondisi di lahan saya ini kurang maksimal ya teman-teman terutama untuk pengaturan airnya ya kadang dia limpas kadang dia hujan jadi kita harus buang airnya seperti itu ya teman-teman nah ini kan ini masih awal tanam nih jadi kondisi air harus sat terus ya teman-teman kalau misalnya hujan kita harus buang airnya jadi kalau misalnya kita mau pakai terus sebanyak nanti sayang obatnya ya kalau misalnya kebuang seperti itu nah selanjutnya untuk herbicida saya pakai ini kalau merek dagang satrundi ya nah ini ada gambarnya nih nah ini ada gambar membuat cawen terus ini dengkulan terus ini tutulan dan yang lain-lain ini bewean ya nah seperti itu nah dapur untuk dosis per hektare itu sebenarnya 8 ya teman-teman itu dosis minimal 8 bungkus dalam 1 hektare nah ini kemasan 2 kg ini juga kemasan 2 kg nah cuman kali ini saya cuman pakai 4 bungkus untuk lahan 1 hektare nah seperti itu jadi hanya untuk mengurangi saja ya teman-teman mengurangi pertumbuhan gulma yang ada di sawah nah seperti itu ya teman-teman nah coba saya lihat nih kalau mengenai insektsida karboron ini bahan aktifnya karboron 3% ya mungkin saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentunya para subscriber saya sudah punya tahu ya mengenai insektsida yang biasa saya gunakan nah dapur untuk herbicida tabur ya mengenai gulma di sawah ini merendahkan satrum D 6 gram nah ini memiliki bahan aktif yaitu 2 4 D isobutyl ester ya 2% nah ini 2 4 D dan seterusnya ini ya nah ini pas di sawah 15 sampai 25 kg per hektare untuk sisanya nah seperti itu ya teman-teman jadi langsung saja kita memaplikasikan penaburan di lahan sawah nah oke teman-teman nah ini sudah saya buka nih untuk insektsida nya nah dapun ini tanaman padiknya nih jadi kita langsung tabur di lahan aja ya teman-teman nah seperti itu tabur seperti itu kan pohon oke ya langsung kita mau tabur semuanya di lahan 8 kita lihat bagaimana diperkembangan tanaman padik saya di lahan 8 oke jangan lupa subscribe teman-teman sahabat tani semoga bermanfaat informasinya assalamualaikum wr. wb